Bismillahirrahmanirrahim Karena orang yang menyianyikan waktu itu Dia kemudian memisahkan dirinya dengan Allah dan negeri akhirat Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan keluarganya Betapa ruginya waktu yang diberikan Allah kepada kita Kita sia-siakan dalam waktu tidur yang lama itu kemudian tidak punya nilai Kalau dihitung-hitung ternyata tidur itu 20 tahun Kalau dikasih umur 60 tahun Maka tidur itu pun harus punya nilai orang yang tidur dalam keadaan berbutuh Itu pada saat dia tidur itu Malaikat mendoakan dia untuk diampuni oleh Allah Ya Allah ampuni orang ini Ampuni orang ini Ampuni orang ini Dan kalau mati dalam keadaan berbutuh ini Bisa disebut syahid juga Jumatan laki-laki Jihad laki-laki Semuanya laki-laki Bagaimana kami ini? Ternyata jihadnya ibu itu adalah di rumah Ketika ikhlas melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Sama seperti orang berjihad Jadi semua yang kita lakukan tapi tidak ada nilai zikir Itu sia-sia Kecuali tiga hal Satu diantaranya adalah Mula'abatul rajul ilahi muratihi Bercandanya suami dan istri Jadi bapak dan ibu bercanda sama suami istri Pahalanya besar Karena setan tidak menginginkan itu Setan menginginkan pertengkaran Setan menginginkan hubungan bapak dan ibu Seperti presiden dan menteri pada saat gawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa al-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Sayyib bin Muqayyim al-Jawzi Yang pada kesempatan ini saya ingin buka Kembali mendalami tentang Dikir-dikir menjelang tidur Jadi ini perlu diingatkan kembali Karena ada sesuatu yang penting Yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal itu Beliau Salah satu sahabat nabi yang paham betul Tahu betul bahwa Waktu kita hidup di dunia ini sebentar Jadi kalau sering saya berikan gambaran Dengan umur 60 tahun itu Lalu kemudian Kita tidur selama 8 jam Satu hari kurang lebih Itu artinya sepertiga waktu kita untuk tidur Berarti kalau dikasih jatah waktu hidup 60 tahun Tanpa terasa Kita tidur 20 tahun Nah Kemudian dikurangi lagi masa Sebelum balik Kurang lebih rata-rata misalnya 15 tahun Itu belum dihukumi Jadi masih belum taklif hukum Jadi belum jadi mukal Lalu kemudian dikurangi lagi Waktu BAB Waktu BAK Buang air kecil Buang air besar Itu dalam hidupnya yang 60 tahun itu 5 tahun Jadi sudah tinggal 20 tahun saja 20 tahun itu Itu beramal Itu pakai dosa lagi Pakai dosa Yang 500 tahun saja Melakukan amal Tanpa pakai dosa Itu baru seimbang dengan nikmat mata Oleh karena itu Lalu kemudian Mu'ad bin Jabal begini mengatakan Dan ini mungkin tidak seperti gambaran kita Dari saking cerdasnya memahami tentang waktu dan hidup itu Beliau menyatakan begini Aku berharap Tidurku itu dapat pahala Seperti orang yang lagi sholat malam Coba bayangkan kalimat ini Aku berharap dari Allah SWT Waktu aku tidur itu Yang dalam tanda petik yang kita pahami bersama tadi itu 8 jam Aku berharap ada nilai pahala Di saat aku tidur Sama seperti orang-orang lagi sholat malam Jadi ada kesemangatan untuk kemudian Jangankan dalam keadaan hidup ya Tidur pun aku harus punya nilai Jadi 8 jam itu 20 tahun untuk tidur itu harus punya nilai Dan inilah pikiran dari Mu'ad bin Jabal Yang berpikir tentang waktu yang sangat sedikit itu Selama ini kan kita tidak pernah berpikir Pokoknya tidur ya tidur saja istirahat Tanpa berharap bahwa saat kita tidur itu Juga punya nilai Karena itu waktu Yang kemudian nanti akan dihisap oleh Allah SWT Jadi Mu'ad bin Jabal saya berpikir Tidurnya saya pun itu harus punya nilai pahala Sama seperti orang sholat malam Kalau kita kan tidak pernah berpikir seperti itu Ibadah ya sholat Ngaji gitu kan Tidur ya tidur Tidur tidak ada punya nilai gitu kan Ternyata Mu'ad bin Jabal itu Dari saking takutnya waktunya yang Begitu sangat sedikit itu berpikir Bagaimana tidurnya punya nilai pahala Di hadapan Allah SWT Karena paham betul Hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan La tazulu qodam abdin Hatta yus'al an'arba Jadi tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti Di hari kiamat Kecuali sudah ditanya Tentang empat hal Salah satu diantaranya adalah Umurnya Dihabiskan untuk apa Karena tahu umurnya itu sedikit Maka dia kemudian berpikir seperti itu Dan tahu betul juga bahwa Panjang pendeknya umur seseorang itu Juga punya pengaruh Semakin panjang Umur seseorang lalu Banyak dia berbuat kebaikan Maka itu adalah sebaik-baik manusia Sebaliknya Ketika kemudian Amal yang dilakukan itu Sedikit Umur orang ini sedikit Pendek Lalu kemudian tidak beramal Atau sebaliknya Umurnya panjang Tetapi juga Kejahatannya juga Panjang Maka itu adalah Sejelek-jelek manusia Ibnu Mas'ud Rajallahu'an berkata begini Tidak ada yang aku sesali Katanya Ibnu Mas'ud itu Kecuali keadaan ketika matahari Sudah tenggelam Sudah maghrib itu Ajalku sudah berkurang Tapi amalanku Tidak bertambah Inilah yang aku sesali Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu Menyatakan Tidak ada yang paling aku sesali Kecuali ketika sudah matahari Sudah tenggelam Ajalku jelas hari itu Sudah mulai berkurang satu hari Sedangkan amalku Tidak ada tambahan apa-apa Itu yang disesali oleh Ibnu Mas'ud Rajallahu'an Kalau Bapak dan Ibu Mungkin beda lagi yang disesali Emanwa Mesti nangko oleh Ria Satya Jadi Jadi beda Orientasi Orang-orang dulu itu Orang-orang salab Mulai dari para sahabat itu Memang luar biasa untuk akhirat Kalau kita Diakui atau tidak Memang Masih Bumbu-bumbu dunia itu Terlalu banyak Terlalu banyak Jadi kalimat-kalimat Hikmah yang keluar dari Orang-orang salih dulu Adalah kalimat-kalimat yang Memang orientasinya Adalah untuk Akhirat Nah Ibnu Kayyum al-Jawzi itu Berkata di Alfawaidnya itu Saya baca itu Beliau menyatakan begini Menyanyiakan waktu itu Lebih berbahaya Dari kematian Karena menyanyiakan waktu itu Memutuskanmu Dari Allah Dan negeri Akhirat Sedangkan kematian Hanya memutuskan dirimu Dari dunia Dan keluarganya Ini perkataan yang luar biasa Ini Tidak bisa kita bayangkan Perkataan seperti ini Bagi kita Waktu itu Biasa saja lah Santai Dibuat nyaman Tetapi Ibnu Jawzi menyatakan Bahwa Menyanyiakan waktu itu Lebih Berbahaya Dari kematian Ada orang pernah Mengatakan begitu Bahwa Menyanyiakan waktu itu Lebih berbahaya Dari kematian Tidak ada Tidak sempat orang Berpikir begitu Bagi dia Kematian adalah Heboh Hal luar biasa Tapi Bagi orang-orang Soalnya itu Menyatakan Menyanyiakan Waktu itu Lebih Berbahaya Dari Kematian Kenapa Karena orang yang Menyanyiakan Waktu itu Dia kemudian Memisahkan dirinya Dengan Allah dan Negeri akhirat Karena hisap itu nanti Tidak akan bergeser Tidak akan bergeser Soal rambah Kecuali kemudian Ditanya empat hal Salah satunya Waktu Umurnya itu Dipakai untuk apa Sedangkan kematian itu Cuma memisahkan Dari Dari dunia Dan Keluarga Saja Nah Apa juga yang Dikatakan oleh Syekh Ali Antantawi itu Seluruh Usiamu itu Adalah Amanah bagimu Maka Jangan engkau Habiskan Sesaatpun Usiamu Kecuali pada Sesuatu Yang membuat Ridho Sang pemilik Amanah Ini lagi-lagi Perkataan yang Luar biasa Dari Orang-orang Saleh itu Jadi Usia yang Diberikan Allah Kepada kita Umur Yang diberikan Allah Kepada kita Itu adalah Amanat Amanat Loh Maka Jangan sia-siakan Amanat Itu Jangan sia-siakan Waktu Atau umur Itu Sampai kamu Mengerjakan Sesuatu Yang diridhoi Oleh Yang memberi Amanat Waktu Itu Kita Kalau Berpikir Tentang Ini Luar biasa Bapak dan Ibu Sekalian Banyak Waktu yang Kita sia-siakan Padahal Gambaran Al-Quran Gambaran Dalam hadis Tentang Waktu Dunia Dan Akhirat Itu Begitu Sangat Jauh Tapi Kadang-kadang Kita Lupa Tentang Itu Oleh Karena Itu Maka Menjadi Menarik Untuk Kita Pahami Apa Yang Diungkapkan Oleh Muad Bin Jabal Itu Yang Berharap Tidurnya Aku Itu Harus Punya Nilai Sama Seperti Orang Salat Malam Oleh Karena Itu Kita Akan Belajar Sekarang Bagaimana Zikiran Zikiran Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Di dalam Kitab Al-Wabilus Sayyib Itu Sehingga Nanti Tidur Yang Kita Anggap Sesuatu Yang Biasa Punya Punya Nilai Di Hadapan Allah S.W.T Bahkan Kalau Kemudian Kita Bentuk Ritualkan Itu Sebenarnya Itu Luar Biasa Karena Tidur Itu Butuh Waktu Misalnya Kita Tidur Jam Sembilan Itu Kalau Bangun Sampai Jam Dua Jam Tiga Sudah Berapa Jam Kita Tidur Itu Kalau Punya Nilai Ibadah Luar Biasa Dan Kita Tidak Menganggap Sembarangan Ternyata Tidur Sebelum Saya Menyampaikan Tentang Bagaimana Zikir Zikir Menjelang Tidur Itu Atau Pada Saat Kita Mau Tidur Itu Saya Menyarankan Bapak Dan Ibu Kalau Memang Mau Mengkaji Kitabnya Seh Ahmad Syauki Ibrahim Itu Beliau Seh Ahmad Syauki Ibrahim Itu Menulis Kitab Asrarun Naum Asrarun Naum Itu Rahasia Tentang Tidur Bagus Itu Jadi Itu Lumayan Agak Tebel Bicara Tentang Masalah Tidur Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Selama Ini Menganggap Tidur Itu Bukan Bagian Dari Sesuatu Yang Punya Nilai Karena Itu Tidur Saja Tetapi Syek Ahmad Syauki Ibrahim Itu Sampai Menulis Kitab Asrarun Naum Rahasia Tidur Kita Mengetahui Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Tidur Itu Sebagai Bagian Dari Istirahat Kita Dalam Quran Surat An-Naba Ayat 9 Waja'al Naum Subhat Dan Kami Jadikan Tidur Untuk Istirahat Kecuali Nanti Di Surga Kalau Di Surga Itu Sudah Tidak Ada Tidur Jadi Ketika Ada Sahabat Yang Bertanya Kepada Rasulullah Apakah Di Surga Juga Tidur Maka Kemudian Rasulullah Memberikan Analog Tidur Itu Adalah Sama Dengan Kematian Sedangkan Di Akhirat Tidak Ada Kematian Jadi Tidak Tidur Sedangkan Kita Diberikan Waktu Untuk Tidur Itu Adalah Sebagai Waktu Istirahat Berbeda Dengan Allah Azza Wajalla Yang Tidak Pernah Tidur Dan Tidak Pantas Sebagai Allah Untuk Tidur Allah Berbeda Dengan Kita Itu Dalam Ayat Kursi Yang Sering Kita Baca Nah Fenomena Tidur Ini Menjadi Menarik Karena Mirip Seperti Orang Mati Jadi Kalau Tidur Itu Kan Sebenarnya Sudah Seperti Orang Mati Hanya Kemudian Tinggal Dinyut Jantungnya Dan Ada Nafas Saja Ada Dinyut Jantung Lalu Ada Nafas Pada Waktu Berjalannya Waktu Orang Tidur Itu Namanya Waktu Biologis Sedangkan Waktu Yang Berjalan Di Lingkungan Itu Disebut Dengan Waktu Geografis Itu Kalau Bicara Tentang Tidur Itu Rahasianya Luar Biasa Bapak Dan Ibu Boleh Nanti Kalau Mau Baca Kitabnya Syah Syah Ibrahim itu Sar Runiam Banyak Sekali Yang Dijelaskan Misalnya Fenomena Tidur Sesuai Dengan Umur Jadi Bagaimana Tidurnya Bayi Bagaimana Tidurnya Anak-anak Remaja Dan Dewasa Yang Puber Itu Dan Juga Bagaimana Tidurnya Orang Yang Sudah Sepuh Yang Sudah Tua Bapak Dan Ibu Selama Ini Tidak Terlalu Memperhatikan Ya Paling Tahunya Mon Bayi Itu Tedung Begini Bayi Itu Tidurnya Begini Tapi Yang Puber Itu Yang Remaja Gini Yang Manola Begini Pas Buk Buk Gitu Misalnya Tapi Itu Sebenarnya Rahasianya Itu Menarik Kalau Kitab Itu Kemudian Dikaji Secara Khususus Nanti Kalau Memang Ada Papan Untuk Menulis Itu Menarik Sampai Kemudian Juga Disitu Disebutkan Bagaimana Kemudian Model Model Orang Tidur Itu Jadi Posisi Dan Gaya Tidur Itu Menentukan Kepribadian Seseorang Model Tangannya Apakah Atas T2 Apakah Begini Itu Ada Itu Ini Model Orang Menarik Itu Kalau Dikaji Seneng Mereng Nanti Ada Kitab Karena Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Ini Model Tidurnya Kalau Dilihat Pasti Berbeda Pasti Berbeda Beda Model Tangannya Apa Di Atas Apa Dike Ataskan Apa Kebawah Itu Menarik Untuk Dikaji Termasuk Penyebab Tidurnya Itu Gimana Ada Juga Membahas Tentang Fase Tidur Jadi Mulai Dari Tidur Awal Mulai Dari Kantuk Sampai Menjadi Kemudian Deep Sleep Seperti Orang Yang Orang Yang Sudah Kesulitan Tidur Lalu Kemudian Pake Pel Tidur Nah Itu Apa Pengaruhnya Jadi Disitu Juga Dibahas Tentang Posisi Tidurnya Ashabul Kahfi Jadi Juga Nabi Zair Jadi Ashabul Kahfi Itu Kan Di Dalam Al-Quran Berapa Waktu Tidurnya 309 Bisa Dibayangkan Orang Yang 309 Tidur Nah Nanti Saya Pernah Menyampaikan Itu Di Sebuah Kajian Di Satu Tempat Kenapa Kemudian Bisa Hidup Sampai 309 Tahun Salah Satu Di Antaranya Adalah Di Dalam Al-Quran Disebutkan Allah Membolak Balikkan Jadi Membolak Balikkan Tubuhnya Dan Disitu Juga Ada Matahari Ada Oksigen Jadi Membolak Balikkan Ini Juga Pelajaran Penting Buat Kita Kalau Ibu Dan Bapak Merawat Orang Sakit Merawat Orang Tua Yang Sudah Sakit Maka Itu Harus Dibolak Balik Supaya Tidak Ada Lecet Karena Kalau Kemudian Tidak Dibolak Balik Itu Akan Lecet Ada Borok Pembaringan Namanya Istilah Borok Pembaringan Itu Karena Tidak Dibolak Balik Makanya Di Dalam Al-Quran Disebutkan Pemuda Pemuda Yang Tidur Di Gua Itu Kemudian Allah Bolak Balikkan Mereka Karena Kalau Kemudian Tidurnya Model Tetap 300 Tahun Habis Itu Ini Contoh Contoh Ilmiah Yang Kemudian Bisa Untuk Dipelajari Bapak Dan Ibu Sekalian Ada Juga Beda Tidurnya Antara Laki Laki Dan Perempuan Bagaimana Gangguan Gangguan Tidur Itu Semua Dijelaskan Disitu Sampai Menajat Orang Orang Soleh Dan Orang Orang Yang Mau Tidur Yang Berbeda Beda Kalau Hari Ini Ibu Merasa Menjadi Orang Yang Rugi Lalu Kemudian Menajat Tidurnya Itu Beda Ada Orang Orang Yang Sedih Berdosa Hari Ini Tidurnya Juga Berbeda Itu Semuanya Menjadi Menarik Tetapi Saat Ini Kita Akan Mengkaji Sebagaimana Yang Kemudian Disebutkan Oleh Muadz Bin Jabal Tadi Itu Bisakah Kita Berpikir Hatta Tidur Kita Pun Yang Dianggap Sesuatu Yang Biasa Saja Yang Kita Anggap Bukan Punya Nilai Ibadah Tidak Seperti Solat Tidak Seperti Ngaji Ternyata Tidur Kita Pun Punya Nilai Pahala Di Adapan Allah Karena Kalau Kita Kemudian Tidak Memahami Itu Betapa Ruginya Waktu Yang Diberikan Allah Kepada Kita Kita Siakan Dalam Waktu Tidur Yang Lama Ini Ini Nanti Kita Jawab Kita Selesaikan Dulu Nanti Insya Allah Kita Sampaikan Karena Ada Etika Etikanya Juga Tidur Termasuk Model Seperti Itu Nah Nanti Itu Saya Lanjutkan Dulu Apa Saja Zikir Yang Dibaca Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Berbagai Macam Riwayat Yang Dicebutkan Dalam Kitab Ini Supaya Kita Kemudian Nanti Punya Nilai Yang Pertama Dalam Asrah Hain Itu Diriwayatkan Dari Khuzifah Bin Yaman Dia Berkata Kana Rasulullah Sallallahu Sallam Iza Arada Ayyanama Kala Bismika Allahumma Amutu Ahya Wa Iza Istai Kada Mimmanamihi Kala Alhamdulillah Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhi Nusur Ini Sudah Umum Ini Sudah Lumrah Jadi Zikiran Ini Sudah Biasa Kita Baca Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Jika Mau Tidur Maka Beliau Kemudian Membaca Bismika Allahumma Amutu Wahya Dan Ketika Bangun Dari Tidur Beliau Membaca Alhamdulillah 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 Ladi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilayhi Nusur Banyak Riwayat Riwayat Tentang Ini Tetapi Ini Yang Masyur Saja Yang Biasa Dibaca Supaya Bapak Dan Ibu Kemudian Tidak Kesulitan Yang Yang Kedua Riwayat Dari Ainsah Radiyallahu Anha An-Nabiyah Sallallahu Jadi Riwayat Ainsah Adalah Nabi Sesungguhnya Beliau Ketika Sudah Mau Beranjak Untuk Tidur Setiap Malam Beliau Membiasakan Untuk Menempelkan Tangannya Telapak Tangannya Itu Lalu Kemudian Meniupkan Dan Membaca Surat Al-Ikhlas Al-Falak Sama An-Nas Lalu Kemudian Beliau Tepukan Lalu Kemudian Usapkan Keseluruh Badannya Dimulai Dari Wajah Dan Kepala Yang Bisa Dijangkau Nah Ini Untuk Kita Praktekkan Tiga Kali Rasulullah Begitu Jadi Selama Ini Mungkin Ini Masih Ada Banyak Riwayat Supaya Kita Tahu Yang Pertama Tadi Baca Bismillah Allahumma Amut Wah Ahya Lalu Kemudian Bangunnya Nah Sekarang Ada Riwayat Rasulullah Itu Ketika Mau Tidur Lalu Kemudian Punya Kebiasaan Begitu Ya Meniupkan Setelah Membaca Itu Lalu Kemudian Mengusap Kepada Seluruh Badannya Yang Bisa Dijangkau Mulai Dari Kepala Dan Wajah Beliau Biasanya Begini Itu Riwayat Dari Kaisah Radiyallahu Anha Kita Lanjutkan Ketiga Riwayat Dari Abu Hurairah Yang Menceritakan Tentang Sosok Mahluk Halus Yang Datang Mencuri Harta Sedekah Ini Sudah Riwayat Yang Masyur Jadi Abu Hurairah Disuruh Jaga Harta Sedekah Lalu Kemudian Tiga Kali Kemudian Dicuri Oleh Mahluk Halus Ya Dari Setan Yang Nah Ketiga Kalinya Ketika Sudah Ditangkap Oleh Abu Hurairah Mau Dilaporkan Kepada Rasulullah S.A.W Lalu Kemudian Setan Itu Mengatakan Sudah Akan Aku Ajari Sebuah Bacaan Yang Itu Ketika Kamu Baca Kamu Tidak Akan Diganggu Oleh Setan Sampai Kemudian Pagi Pada Saat Tidur Lalu Kemudian Suruh Baca Ayat Kursi Lalu Kemudian Ketika Cerita Itu Disampaikan Oleh Abu Hurairah Kepada Rasulullah Lalu Kemudian Rasulullah Menyatakan Soda Soda Betul Apa Yang Disampaikan Walaupun Dia Adalah Pembohong Jadi Setan Itu Pembohong Jadi Ngasih Ngasih Apa Namanya Itu Namanya Ngasih Senjata Jadi Supaya Tidak Diganggu Setan Maka Ketika Mau Tidur Maka Baca Ayat Kursi Nah Itu Ibu Selama Ini Dan Bapak Nanti Kalau Kemudian Riwayat Itu Disambung Memang Tidak Harus Semuanya Tidak Harus Semuanya Tapi Kalau Itu Disambung Akhirnya Tidur Kita Punya Nilai Sama Seperti Bayangan Dari Muad Bin Jabal Karena Waktu Saya Hidup Itu Sedikit Dan Ternyata Kalau Dihitung Ternyata Tidur Itu 20 Tahun Kalau Dikasih Umur 60 Tahun Maka Tidur Itu Pun Harus Punya Nilai Nah Coba Kita Lanti Bisa Lakukan Semuanya Dari Riwayat Yang Ketiga Ini Dari Riwayat Abu Hurairah Sudah Bertambah Tadi Sudah Baca Apa Begitu Lalu Kemudian Yang Berikutnya Baca Ayat Kursi Baca Ayat Kursi Ini Memang Ada Tiga Posisinya Yaitu Baca Ayat Kursi Pagi Dan Petang Lalu Kemudian Habis Salat Wajib Lalu Kemudian Menjelang Tidur Dan Itu Faidahnya Berbeda Beda Jadi Kalau Kemudian Kita Baca Ayat Kursi Pada Saat Kita Kemudian Pagi Dan Petang Itu Akan Selalu Terjaga Akan Selalu Dijaga Oleh Allah Begitupun Kemudian Pada Saat Kita Kemudian Sesudah Salat Wajib Kita Baca Ayat Kursi Juga Dijaga Oleh Allah Dan Pada Saat Khususnya Mau Tidur Lalu Baca Ayat Kursi Ini Allah Akan Menjaga Dari Gangguan Apapun Saya Selalu Menyampaikan Jangan Dianggap Remeh Nikmat Tidur Itu Bapak Menganggap Remeh Tidur Itu Karena Sudah Biasa Padahal Bangun Tidur Lalu Bangun Itu Tidak Terasa Misalnya Lima Jam Bapak Dan Ibu Itu Tidak Sadar Lima Jam Itu Kalau Tidak Dijaga Oleh Kalau Allah Tidak Menjaga Tiba-tiba Internet Rumah Kita Terus Jatuh Atau Kemudian Ada Kecowak Atau Kemudian Ada Cicak Pada Saat Kita Menganggap Pada Saat Tidur Tidur Tidak Sadar Habis Lagi Kok Gampang Itu Tidak Bersyukur Tidak Usah Besar Besar Kemasukan Semut Bada Semut Ada Yang Tengkar Semut Lalu Masuk Satunya Kesini Kesini Habis Itu Operasi Kopeng Operasi Telinga Nah Kita Itu Tidak Menganggap Nikmat Itu Lima Jam Dianggap Tidur Tiba-tiba Sudah Jam Tiga Bangun Sederhana Pada Lima Jam Kalau Tidak Percaya Ibu Suruh Jaga Anak 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 Yang Nakal Lima Jam Mati Sampai Kelenger Mikir Saya Loncak Saya Tak Usah Yang Macem Itu Allah Itu Menjaga Maka Itu Nikmat Makanya Baca Ayat Kursi Sebelum Tidur Nanti Kalau Diringkes Diruntut Banyak Ternyata Yang Harus Dilakukan Sebelum Tidur Tapi Buktinya Sekarang Apa Orang Tidur Karena Nonton Televisi Apalagi Nonton Bal Tadung Ada Ibu Ibu Awe 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 A Tadung Mana Sudah Mau Nikmat Tidur Punya Nilai Ibadah Pada Allah Tidak Ada Sudah Kalau Muad Bin Jabal Saja Saya Berharap Tidurku Ini Punya Nilai Sama Seperti Orang Sholat Malam Karena Waktunya Itu Mepet Sedikit Di Dunia Itu Bahkan Orang Yang Menyianyikan Waktu Itu Termasuk Orang Yang Kemudian Tidak Amanah Dengan Waktu Yang Diberikan Kemudian Yang Keempat Dalam Sahih Ayat Abu Mas'ud Al-Ansari Nabi S.A.W. Bersabda Mangkara Bil Ayataini Min Akhiri Surah Al-Baqarah Fi Laylatin Kafatahu Siapa Yang Membaca Dua Ayat Terakhir Dari Surah Al-Baqarah Setiap Malam Maka Allah Akan Mencukupinya Jadi Cukup Itu Artinya Mencukupi Kafatahu Itu Cukup Melindunginya Dari Kejahatan Hal-hal Yang Akan Mengganggunya Dan Di Riwayatnya Ali bin Abi Talib Itu Adalah As-salasal Awakhir Tiga Ayat Sebelum Tiga Ayat Akhir Surah Al-Baqarah Jadi Kalau Dimulai Dari Terus Itu Dibaca Sudah Banyak Baca Daripada Tidak Ada Hadisnya Siapa Yang Baca WA Ketiduran Itu Kemudian Dapat Mahalan Tidak Ada Yang Banyak Sekarang Kanda HP Ketiduran Ini Kalau Mau Dibaca Sudah Banyak Jadi Mulai Nanti Malam Itu Belum Lagi Kita Sampaikan Lagi Riwayat Riwayat Kemudian Juga Pesan Dari Nabi Sallallahu Sallam Kepada Fatimah Dan Ali Agar Bertasbih Bertahmid Bertakbir 33 Kali Jadi Itu Lebih Baik Daripada Kamu Yang Minta Pembantu Jadi Fatimah Itu Disuruh Oleh Ali Bint Talib Karena Fatimah Itu Putri Rasulullah Itu Putri Kesayangan Nabi Karena Memang Yang Mirip Sama Rasulullah Itu Adalah Fatimah Jadi Tangannya Sampai Lecat Luka Terus Ali Nabi Sudah Minta Sama Ayah Jadi Kalau Mau Sebenarnya Rasulullah Mau Ngasih Pembantu 10 Sama Fatimah Itu Bisa Tidak Ketemu Sama Nabi Lalu Kemudian Pesannya Disampaikan Oleh Asa Lalu Kemudian Nabi Datang Ke Rumah Fatimah Putrinya Lalu Mengatakan Kamu Baca Tasbih 33 Kali Lalu Baca Tahmid 33 Kali Lalu Takbir 33 Kali Maka Itu Jauh Lebih Bagus Dari Apa Yang Kamu Minta Itu Luar Biasanya Jadi Ibn Taymiah Berkata Di Al-Kalimut Tayyib Saya Mendengar Bahwa Barang Siapa Yang Membaca Menjaga Kalimat Kalimat Ini Ia Tidak Akan Merasa Lelah Disebabkan Karena Sibuk Di Jalan Atau Yang Dia Lakukan Pada Saat Siang Harinya Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Baca Ini Besok Paginya Dalam Keadaan Semangat Lagi Kalau Zikiran Tadi Yang Disampaikan Itu Kata Beliau Dari Al-Kalimut Tayyib Siapa Yang Baca Zikiran Tadi Yang Sederhana Sebenarnya Kita Semuanya Bisa Untuk Melakukan Dan Ini Sesuatu Yang Mudah Kalau Itu Dilakukan Maka Dia Tidak Akan Merasa Capek Lelah Dari Kesibukan Hariannya Itu Nanti Pada Saat Paginya Dia Bangun Dalam Keadaan Yang Sudah Segar Kembali Ada Riwayat Yang Menyatakan Begitu Nah Bapak Dan Ibu Terkait Dengan Masalah Ini Saya Memang Ada Kajian Khusus Tentang Apa Yang Disampaikan Rasulullah Kepada Fatimah Kenapa Kenapa Perempuan Itu Kemudian Harus Lebih Baik Rasulullah Tidak Memberikan Jawaban Dikasih Pembantu Lima Misalnya Bisa Itu Diberikan Oleh Rasulullah Ong Itu Anak Kesayangan Rasulullah Tapi Rasulullah Kemudian Bilang Itu Lebih Baik Buat Kalian Berdua Apa Maknanya Hebatnya Seorang Perempuan Kalau Dia Mengabdi Kepada Allah Ikhlas Kepada Allah Taat Kepada Suami Karena Allah Karena Ingin Menjadi Beda Dari Surga Nanti Akan Jadi Saksi Ya Allah Aku Mencucikan Pakaian Siapa Orang Yang Mencucikan Pakaian Suami Dan Anak Anak Dengan Ehlas Maka Dia Akan Mendapatkan Keutamaan Ini Siapa Yang Kemudian Dengan Ehlas Menyiapkan Makanan Untuk Suami Dan Anak Anak Tapi Dengan Catatan Ehlas Itu Jihad Itu Di rumah Jadi Ketika Kemudian Ada orang Bertanya Bagaimana Dengan Perempuan Kok Kayaknya Amal Laki-laki Itu Islam Itu Punyanya Laki-laki Jumatan Laki-laki Jihad Laki-laki Semuanya Laki-laki Bagaimana Kami Ini Ternyata Jihadnya Ibu Itu Adalah Di rumah Ketika Ehlas Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Itu Sama Seperti Orang Berjihad Nah Jihadnya Perempuan Nanti Adalah Haji Juga Nah Ini Buat Buat Pemahaman Ibu Supaya Kemudian Tidak Ngomel-ngomel Saja Ya Itu Eman Itu Padahal Jihadnya Berat Memang Berat Tetapi Juga Para suami Harus Berterima Kasih Kan Nggak Gampang Saya Sudah Pernah Mengalami Itu Saya Enak Dua Tiga Hari Itu Enak Makan Terus Kan Kayaknya Gampang Cuma Masak Buat Gampang Istri Kita Buatkan Ini Sudah Rantah Tapi Coba Bapak Ibu Ditinggal Ditinggal Istrinya Dengan Catatan Tidak Usah Beli Keluar Akebet Ibi Nase Posang Bapak Tak Kira Kelar Sehari Posang Dengan Catatan Tidak Usah Beli Keluar Anaknya Disitu Anaknya Disitu Biar Tahu Ibu Itu Berat Capek Maka Ketika Dia cerama Dengarkan Saja Tidak Usah Dipukul Dengarkan Itu ekspresi Capek Ya Dengarkan Saya seneng Pak Ya Karena tahu Ilmunya Saya berikan Kesempatan Saya sudah Cerama Di mana-mana Saya jadi Narasumber Di mana-mana Giliran saya Pulang ke rumah Saya jadi Pendengar Kan Gitu Syukur Artinya Saya bersyukur Alhamdulillah Istri saya Tidak Tidak Diberi Kesempatan Untuk Khutbah Jum'at Tidak Diberi Kesempatan Idul Adza Idul Jadi Narasumber Biar Saya Sekarang Menjadi Pendengar Itu Untungnya Jadi Memahami Ilmu Tapi Kalau Laki-laki Yang Tidak Paham Langsung Marah Terus Langsung Tiba-tiba Nyaris Selah Itu Kasian Pak Jangan Itu Berat Pekerjaannya Maka Kalau Fatimah Itu Diberikan Karena Nilai Pahalanya Itu Besar Maka Seorang Suami Berpikir Selalu Berpikir Membahagiakan Dan Memuliakan Istri Riwayat Berikutnya Dari Hafsa Radiyallahu Anha Menceritakan Model Tidur Rasulullah Jadi Begini Mering Ke kanan Lalu Kemudian Ininya Begini Itu contoh Di awal Di awal Salat Di awal Tidur Itu Luar Biasa Nanti Kita Simpulkan Dalam Sunan Ad-Tirmizi Dari Abu Syed Al-Khudri Dia berkata Rasulullah Bersabda Siapa orang Yang kemudian Mau tidur Lalu Membaca Astagfirullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alladzim 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 Tiga kali Maka dosanya Akan diampuni oleh Allah Walaupun Sebanyak buih Di lautan Lalu kemudian Walaupun Sama dengan Hitungan pasir Raj Atau kemudian Sama dengan Hitungan Hari-hari dunia Nah selama ini Saya sampaikan Ibu sudah Baca itu tadi Dikiran-dikiran itu Sampai begini Terakhir baca Astagfirullahaladzim Alladzim Astagfirullahaladzim Tertidur bu Astagfirullahaladzim Tertidur Itu dinilai Zikir sampai bangun Gak ada orang Yang kuat Dikir lima jam Orang yang kuat Dikir lima jam Itu hebat Satu jam Aja sudah Dengan model Begini-begini Sudah Linglung Ini lima jam Tidur Asalkan tidurnya Dalam posisi Begitu Mulai Nanti malam Dan seterusnya Ibu Jangan ketiduran Karena WA Baca WA Gelak-gelak Tidur 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 Sudah pakai Ritual ini Tadi itu dibaca Sebuahnya Dilakoni Tidur Sampai tertidur Astagfirullahaladzim Terus Ini juga disebutkan Di kitab Allah Bidu Sayyid Zikir Pada saat terjaga Dan merasa gelisah Jadi kadang-kadang Kita bangun Di tengah malam itu Karena apa Maka kalau kita Dalam kondisi gelisah Takut ada sesuatu Berdasarkan Diwayat dari Abdullah bin Amru Itu Itu dibaca Kalau kita bangun Di tengah malam Itu dibaca Sampai di Ritual lain Itu juga Posisi tidurnya Diganti Jadi kalau Miring ke kanan Jadi Misalnya Biasa saja Atau kemudian pada saat Posisinya Dirubah Bantalnya juga Boleh dirubah Kalau kita terbangun Di tengah malam Itu dalam keadaan Ada sesuatu yang tidak enak Afazah itu Maka bacalah kalimat Berikutnya Berikutnya Zikir saat mimpi baik Atau buruk Ini sudah kita Pahami bersama Kalau pada saat tidur itu Kita mimpi yang baik Maka Kita Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk Berta'awud kepada Allah Lalu kemudian Meludah ke kiri Tiga kali Jadi tiupan saja Ludahnya bukan Meludah beneran Jadi Tanda tidak suka Dengan itu Lalu Berta'awud kepada Allah Tiga kali Model lagi Dirubah Seperti itu Jadi kita Di riwayat lain Disebutkan Kalau kita Mimpi jelek Jadi Mintalah perlindungan Kepada Allah Kalau mimpi jelek Lalu kemudian Ditandai dengan Meludah ke kiri Itu tadi Lalu kemudian Minta perlindungan Kepada Allah Tapi kalau Cerita Mimpinya baik Maka Boleh diceritakan Pada orang tertentu Yang senang Yang Bisa dipercaya Karena itu Pertanda Baik Nah Bapak dan ibu Yang dirahmati Allah Saya Cepat lagi Karena ini ritual Yang harus kita lakukan Dalam tanda petik Ritual Walaupun tidak harus Ritual khusus Rasulullah S.A.W. itu Juga menyatakan Bahwa Orang yang tidur Dalam keadaan Bersuci Atau berwudu Itu Luar biasa Luar biasa Orang yang Tidur dalam keadaan Berwudu Itu pada saat Dia tidur itu Malaikat Mendoakan dia Untuk diampuni Oleh Allah Dari mulai tidur Sampai nanti Bangun Ya Allah Ampuni orang ini Ampuni orang ini Ampuni orang ini Dan kalau mati Dalam keadaan Berwudu ini Bisa disebut Syahid juga Ini rahasia pertama Jadi mulai nanti Jadi mulai nanti malam Ibu Kalau bisa Usahakan Tidur dalam keadaan Berwudu Ini penting Nah ada lagi Nah ada lagi Yang disampaikan disini Bahwa Saat kita Merasakan Sebuah Apa Bagaimana Habis subuh itu Lalu kemudian Yang dilarang tidur Yang punya nilai Yang punya nilai manfaat Silahkan Sampai kapanpun Kita yang bisa Mengukur itu Nah bapak dan ibu sekalian Ini diantara Ritual-ritual Yang kemudian Diajarkan oleh Rasulullah Kalau semuanya itu Dibaca luar biasa Ada lagi Riwayat yang Menyatakan Orang yang Membiasakan Sebelum tidur Baca surat Al-Mul Nah kalau Ini tadi saja Di kitab Al-Wabillus Sayyib ini Kita lakukan Semuanya Itu sudah Butuh waktu Ibu Wudu dulu Terus Gosok gigi Itu dianjurkan Gosok gigi Sebelum Dan sesudah Tidur itu Itu dianjurkan Jadi itu Merupakan Sunnah Nabi Jadi gosok gigi Sebelum Tidur Dan sesudah Tidur Wudu Setelah itu Tadi baca apa Baca doa Setelah itu Lalu kemudian Baca surat Al-Ihlas Al-Falak An-Nas Lalu baca Ayat Kursi Lalu baca Tiga ayat Atau dua ayat Akhir surat Al-Baqarah Nah nanti Setelah tidur Dalam posisi miring Menghadap kiblat itu Apa yang dibaca Istighfar dulu Mohon diampuni Dosanya Satu hari ini Kalau kita berbuat dosa Kalau itu dilakukan Luar biasa Dan kemudian Kita tertidur Dalam keadaan Berzikir Lalu kemudian Bangun Nanti Itu dicatat Sebagai orang yang Sedang berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa anda hebat Dan beruntung Bapak dan ibu sekalian Berkait dengan Model tidur tadi itu Model tidur tadi itu Sekali lagi Saya menyampaikan Di bimbingan perkawinan itu Ciri suami istri yang baik itu Selalu dalam keadaan Kondisi tidur bareng Jadi tidak boleh Tidur tidak bareng itu Nah saya pernah menyampaikan Ada suami istri yang Tidak punya kedekatan emosional Memang tidak tengkar Tidak ada masalah Bapaknya suka tidur di depan TV Mamanya tidur sama anaknya Ini pertanda Tidak ada kedekatan emosional Harus saya bilang Saya bilang sama Murid saya itu Nak kalau bapak dan ibu Mungkin baik Kamu langalai Jangan tidur sama mamamu Perintahkan mamamu Tidur sama papamu Betul itu dilakukan Akhirnya ketika jam 9 Mau tidur Yuk nak bubuk Tidaklah Mama musuh papa Rapaan Tidaklah Mama musuh papa Akhirnya sekarang ada Kedekatan emosional Saya bilang begitu Kalau bisa begitu Kenapa? Karena Rasulullah dengan Aisyah itu Di berbagai ruah itu Diceritakan Rasulullah itu pernah Aisyah itu pernah kehilangan Nabi Jadi Di Rabah gitu Tidak ada di sebelahnya Jadi kalau bisa Sampai setua apapun Bapak dan ibu Kemudian harus tidur bareng Walaupun memang modelnya Tidur itu berbeda-beda Saya berikan gambaran Pernikahan 5 tahun Kemudian 15 tahun Dan 35 tahun ke atas Itu tidurnya beda Antara suami istri Pada saat 5 tahun Awal pernikahan Itu tidur berhadap-hadapan Acarita Jadi mulai awal dulu Ibu nikah Sama bapak Itu kalau mau tidur Berhadap-hadapan cerita Nah nanti Kalau sudah 15 tahun Sudah punya anak Tidur bareng Tapi menghadapnya Ke internet Ke atap Lalu kemudian di tengah Ada guling Tidur bareng Nah yang ketiga itu Model yang sudah 35 tahun Tidur bareng Tapi korasengkoran Satunya ke kanan Satunya ke kiri Itu model pernikahan Itu betul Terus saya tanya Ibu kenapa Terjadi perbedaan model Umur pernikahan itu Beda Ustaz Kenapa Dulu waktu 5 tahun Kedepan Itu bau parfum Nah setelah 30 tahun Bau pakpong Katanya Akhirnya tidur ke kanan Dan ke kiri Ini dari model tidur Saja sudah kelihatan Tetapi saya tidak Mau menjampaikan Di sini ya Saya lebih baik Jadi model Dikir-dikir saja Kalau tidak percaya Ibu Maka sebenarnya Yang harus dilakukan Itu adalah Kalau tadi model Model tidur itu Ke kanan Sama-sama ke kanan Tidak apa-apa Jadi sama-sama ke kanan Bahwa perempuan itu Suka dipeluk Ada penelitian bahwa Perempuan itu Tidak usah Di model apa Maka saya punya Program itu Sama teman-teman Saya sampaikan Jam 10 Kita pulang ke rumah 10 menit saja Hanya untuk memeluk istri Lalu nanyakan Masa apa kamu Itu seneng Ini sudah ada penelitian Istri itu suka dipeluk Sebentar saja Hanya untuk menanyakan Masa apa Bagian dari perintah Dalam Al-Quran itu Maka bergaulah Kamu dengan istrimu Itu dengan baik Atau banyak teknis Yang harus kita lakukan sekarang Dengan model Baru seperti sekarang ini Jadi perlu aja Sebentar itu seneng Karena setiap Canda dan kebaikan Yang dilakukan Suami istri itu Pahalanya seperti Orang zikir Jadi semua Yang kita lakukan Tapi tidak ada Nilai zikir Itu sia-sia Kecuali Tiga hal Satu diantaranya Adalah Mula'abatul rajul Ila'imra'atihi Bercandanya Suami dan Istri Jadi bapak dan ibu Bercanda Sama suami istri Pahalanya besar Karena setan Tidak menginginkan itu Setan menginginkan Pertengkaran Setan menginginkan Hubungan bapak dan ibu Seperti presiden Dan menteri Pada saat gawat Ya Kalau tidak percaya Saya sering cerama Di beberapa tempat Itu Di Di apa Di Di bank Dimana itu Yang punya banyak pekerjaan Laki-laki dan perempuan Kerja itu Apa yang terjadi Di pekerjaan itu Bercanda itu Bukan suami istrinya Bercanda Memang tidak salah Yang penting tidak apa-apa Bercanda kan Di kantor itu Bercanda suami istri Tapi coba Bapak dan ibu Pulang ke rumah Itu seperti presiden Dan menteri Serius banget Tidak ada canda Bermadek Ya Anu Tapi kalau di kantor Bercanda Tidak punya nih Inilah kesalahan Yang memang harus Kita perhatikan Nah termasuk Model tidur itu Sekali lagi Ada kesenangan Ada kebanggaan Kalau Perempuan itu Diperlu oleh Seorang laki-laki Dari belakang Atau apa Tentu saya tidak akan Terlalu Vulgar disini Bapak ya Saya nanti ada bahasan Jadi Pembinaan Binwin suami istri Yang sudah 10 tahun Yang 20 tahun Untuk mengupdate Cintanya lagi ya Seperti HP Dicas kembali Bapak ibu Kalau tidak sampai Ada kedekatan emosional Itu bahaya pak Iya bahaya betul Seperti HP lah Harus dicas ya Buktinya tadi itu Model tidur saja Pengaruh Usia pernikahan 5 tahun 15 tahun Dan 35 tahun Itu berbeda-beda Harusnya Kalau bisa Bapak dan ibu Walaupun sudah punya Cucu Tidurnya sama Seperti awal Pernikahan apa Berhadap-hadapan Lalu cerita Ada pun hal-hal Yang mengganggu Ya ditiadakan itu Dikurangi lah Misalnya tadi Beruduk Sudah pakai harum-haruman Bagian dari apapun Yang kita lakukan Hakta Seperti yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal Saya menginginkan Saya menginginkan Tidur saya pun Itu punya nilai Di hadapan Allah Sama seperti orang Salat malam Artinya Bapak dan ibu Jangan sia-siakan Tidur Tidur itu bukan Sekedar istirahat Tidur itu bukan Sekedar kemudian Tidak punya nilai Ibadah di hadapan Allah Hatta orang yang berpikir Membaca Zikiran seperti Yang disampaikan oleh Rasulullah tadi Lalu kemudian Beristighfar Sampai tertidur Itu luar biasa Pada seorang hamba Dan bagi penelitian-penelitian Yang ada Sudah ada itu Secara ilmiah Kalau tidur Biasakan lampu dimatikan Itu punya pengaruh Rasulullah menyatakan itu Matikan lampu-lampu itu Ternyata Setelah diperiksa Kita tidur itu Butuh hormon melatonin Namanya Hormon yang membuat Kita bahagia Kalau kemudian ada lampu Maka kemudian itu Akan menghambat Terjadinya melatonin itu Bahkan itu Akan menghambat Oksigen yang ada Sehingga kita Tidak bagus Tidur dalam keadaan Terang-benderang itu Dalam keadaan gelap Seperti itu Menjadi penting Untuk kita Laksanakan Dan kita lakukan Betapa indahnya Kalau kita tidur Dengan etika-etika Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Suami dan istri Paham betul Tentang model tidur Karena itu Punya pengaruh besar Terhadap Apa yang menjadi Aktifitas Keseharian kita Di esok harinya Usahakan Itu betul-betul Bisa kita lakukan Dan punya nilai Di hadapan Allah SWT Itu yang bisa disampaikan Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla'ilaha Lanta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati